Pendekar sadis, jilid 06. Melihat bahwa setelah mendengar cerita itu keadaan suaminya seperti orang kehilangan ingatan, kuilan menjerit lirih dan dia langsung menubruk kaki suaminya kembali sambil menangis. Suamiku, kau, kau bunuhlah aku, aku tidak dapat membunuh diri, karena, karena Lin Moi, dia terus menangis terseduh-seduh. Haisan yang masih merasa pikirannya hampa dan tak tahu harus berkata atau berbuat apa, memandang kepala istrinya dan dengan suara seperti bukan suaranya sendiri dia lalu bertanya. Mengapa kau minta kubunuh? Kuilan menengadah, memandang pada suaminya dengan muka pucat sekali dan basah air mata. Aku tidak pantas hidup lagi di permukaan bumi ini, aku telah menjadi seorang perempuan ternoda dan kotor, aku tidak pantas menjadi istrimu bahkan tidak pantas bertemu muka denganmu, dan aku, aku sudah membunuh suami Lin Moi, aku sudah merusak hidup Lin Moi. Tidak, tidak kuilin berseru sambil terisak. Encilan tidak bersalah, dia terbius dan tak berdaya melawan, dan tentang pembunuhan itu, kami berdua yang melakukannya dan memang dia sudah layak mati. Kalau Encilan hendak mengambil nyawa sendiri, berarti hendak melarikan diri dan meninggalkan aku sendirian untuk menanggung ngaib dan derita. Tidak, kalau Encilan harus mati, aku pun tidak sedih hidup lagi di dunia ini. Lin Moi. Encilan. Jangan kau kejam kepada aku. Dua orang wanita kembar itu saling rangkul, dan menangis dengan sedihnya, membuat Haisan menjadi makin terharu dan bingung. Tentu saja dia sudah bisa membayangkan apa yang sudah terjadi dan memang dia tidak marah kepada istrinya, bahkan merasa kasihan sekali. Dia adalah seorang laki-laki yang gagah perkasa, yang adil, dan bukan semacam pria yang berpemandangan picik dan cemburu, hanya merasa kasihan kepada istrinya, dan diam-diam menyesal kepada Nathiong Pe, mengapa orang itu sampai hati melakukan hal yang keji itu. Sudahlah, Lan Moi, aku, aku tidak marah padamu. Memang Lin Moi benar, peristiwa ini tidak perlu sampai terdengar orang lain, dengan suara tenang pendekar itu menghibur istrinya. Dengan meti merah dan basah kuilan memandang suaminya. Kau, kau tidak benci kepadaku? Haisan menggelengkan kepala dan tersenyum duka. Apakah aku sudah gila? Tidak, istriku, aku tidak benci, bahkan aku merasa amat kasihan kepadamu. Kuilan masih meragu. Tapi, tapi aku, aku telah menghancurkan kebahagiaan hidup Lin Moi. Sudahlah, Lan Chi. Suamimu sudah mendengar semua dan ternyata suamimu bijaksana sekali, dapat menerima kenyataan pahit ini dengan hati lapang. Kita harus keluar untuk menyambut tamu yang datang berlayak. Benar, istriku, mari keluar agar tidak sampai mendatangkan kecurigaan kepada orang luar, kata pula Haisan. Mereka segera keluar dan dengan wajah lesu dan penuh duka mereka menyambut para tamu yang datang berlayak. Di antara para tamu itu terdapat pula Kui Beng Sin, kakak tiri dua orang wanita kembar itu yang bahkan sudah sejak mendengar kematian Nati Yong Pek, itu sibuk ikut mengurus perkabungan itu. Kui Beng Sin adalah putra Kui Ho Boan dari istri lain dan dia tinggal di kota Suchow di Honan. Sesudah mendengar berita kematian Nati Yong Pek, yang menjadi adik iparnya, maka dia segera berangkat ke Kunting dan tiba di sana sebelum Haisan kembali dari perjalanannya mengawal barang. Kurang lebih satu bulan sesudah penguburan jenazah Nati Yong Pek, rumah itu kelihatan sunyi dan masih dalam suasana berkabung, meskipun pekerjaan Ui Eng Piau Kiyok telah dimulai lagi di bawah pimpinan Haisan yang tetap dibantu Soe Kiyatui. Dan hampir setiap hari Kui Lan berada di rumah itu menemani adiknya. Pada malam itu, sudah jauh malam dan suasana telah sunyi sekali, terjadilah percakapan antara dua orang saudara kembar ini di dalam kamar Kui Lin, dan biarpun percakapan itu terjadi penuh semangat dan kesungguhan, akan tetapi mereka lakukan dengan bisik-bisik sehingga andai kata ada orang berdiri di luar kamar itu pun tidak akan dapat menangkap jelas apa yang mereka bicarakan. Pencilan, apakah sudah menjadi gila? Usulmu itu sungguh tak masuk di akal, sungguh memalukan dan amat merendahkan aku. Tenanglah, adikku, dan dengarkan baik-baik, pertimbangkanlah masak-masak sebab aku bukan hanya sekedar mengeluarkan kata-kata tanpa alasan. Hal ini telah kupikirkan sejak peristiwa itu terjadi dan merupakan satu-satunya jalan bagiku untuk bisa terus hidup atau untuk berani menghadapi kehidupanku selanjutnya. Aku tahu bahwa di dalam peristiwa itu engkau tidak menyalahkan aku, akan tetapi perasaan bersalah dalam hatiku terhadapmu sama sekali tidak mungkin ku lenyapkan selamanya. Betapapun juga, peristiwa itu terjadi karena aku, karena adanya diriku, jadi akulah biang keladinya. Kalau tidak ada aku di sini, maka hal itu tidak akan terjadi dan kehidupanmu masih akan tetap bahagia, bukan? Nah, perasaan salahku terhadapmu ini tak akan dapat terhapus kecuali, kecuali kalau engkau sudi mempertimbangkan usulku. Gila, gila dan memalukan, encilan. Sama sekali tidak, Limoy? Engkau adalah seorang janda, sungguh amat tidak baik jika hidup sendiri, engkau masih muda, engkau perlu seorang pelindung sebagai suami yang baik. Dan engkau adalah adikku, malah adik kembarku hingga di antara kita seolah-olah ada perasaan sehidup semati, bukan? Jika engkau sebagai janda muda, cantik, berharta, hidup sendiri tentu akan banyak pria yang berusaha menggodamu. Kita tidak tahu bagaimana jika sampai engkau kelak tertikat oleh seorang pria yang hanya akan memerasmu. Sebaliknya, keadaan Cui Khaisan sudah ku kenal benar, dia adalah laki-laki yang gagah perkasa, yang baik hati, yang budiman dan setia. Kita, kita berdua akan berbahagia di sampingnya, Limoy. Memalukan sekali, dan pula, belum tentu Itiyo Sudi menerima usulmu itu. Serahkan saja kepadaku. Engkau tahu, semenjak terjadinya peristiwa itu, aku tak pernah berani mendekatinya, tidak mau dijamah olehnya. Aku masih selalu merasa diriku kotor, Limoy, dan satu-satunya hal yang akan menghapus perasaan itu adalah kalau dia mau mengambilmu menjadi istrinya. Dia adalah seorang bijaksana dan dia tentu akan dapat mengerti apa yang terkandung dalam hatiku. Enci, usulmu ini sungguh akan membuat orang sedunia mencertawakan aku. Apalagi aku sendiri, tanganku sendiri yang bersamamu membunuh suamiku, Kalau kemudian aku menjadi, eh, menjadi istri suamimu, bukankah itu berarti bahwa aku seakan-akan sengaja untuk membunuh suami sendiri agar dapat menikah dengan orang lain? Ahaha, peduli apa dengan anggapan orang lain, adikku. Yang penting kita tahu benar bagaimana duduk persoalannya dan bahwa engkau sama sekali tidak ada pikiran semacam itu. Dan tentu tidak dilaksanakan sekarang, melainkan sesudah setahun engkau berkabung. Akan tetapi, aku harus lebih dulu mendapatkan persetujuanmu, karena kalau tidak. Kalau tidak, mengapa, Enci? Kalau engkau tidak mau, aku bukan berwaksud mengancam atau memaksamu. Akan tetapi agar kau ketahui saja bahwa aku tidak akan berani hidup lebih lama lagi kalau saja engkau tidak mau menjadi istri suamiku, hidup bersama kami selamanya dan dengan demikian menghapus rasa bersalah di dalam hatiku. Encilan. Aku bersungguh-sungguh, adikku, dan bila engkau mau mempertimbangkan dengan hati tenang, engkau akan mengerti mengapa aku mengajukan usul ini. Enci, kasihanilah aku, jangan tergesa-gesa mendasaku, berilah aku waktu untuk dapat mempertimbangkan urusan ini, aku bingung, Enci. Baiklah, kau boleh mempertimbangkannya untuk sepekan, sedangkan aku akan bicara dengan suamiku. Semenjak percakapan dengan kakak kembarnya itu, kuilin janda muda yang cantik itu setiap hari nampak termenung dan kadang-kadang dia menangis seorang diri di kamarnya. Sementara itu, beberapa hari kemudian sesudah Chiu Haisan pulang dari pekerjaannya, juga terjadi percakapan serius antara suami istri ini. Lan Moi, istriku sayang, mengapa sekarang engkau selalu menjauhkan diri? Aku, aku rindu padamu, Lan Moi, kata Chiu Haisan yang berusaha hendak merangkut istrinya yang duduk di tepi pembaringan. Namun kuilan mengelak dan menggeser duduknya agak menjauh. Mereka sama-sama duduk di pinggir pembaringan dan saling memandang. Haisan dengan alis berkerut dan pandang mata khawatir, kuilan memandang dengan pandang mata berlinang air mata. Aku, rasanya aku takkan mungkin dapat melayanimu, aku akan selalu merasa kotor dan hina. Air, Lan Moi, bukankah engkau istriku tercinta? Dan aku telah mengatakan kepadamu berkali-kali bahwa aku sudah melupakan peristiwa itu, kuanggap hal itu tak pernah terjadi padamu dan aku mengerti, dan aku berterima kasih atas kebijaksanaanmu itu. Akan tetapi, tetap saja di dasar hatiku akan selalu terdapat perasaan kotor dan hina itu, kecuali kalau... Kecuali apa, istiriku? Kecuali kalau engkau mau memperistri Limoi? Ah ah! Sudah gila kah engkau? Seperti juga kuilin ketika pertama kali mendengar usul itu, Haisan berseru kaget dan memandang kepada istrinya dengan matlah terbelalak. Kuilan menggeleng kepalanya. Tidak, Sanko. Usulku itu telah kupertimbakkan secara masak-masak dan hanya jalan itulah yang akan menghapus semua rasa kotor dan rendah dari lubuk hatiku. Aku telah ternode oleh suami Limoi, maka kecuali kalau engkau mau memperistri Limoi, rasanya tak mungkin lagi aku dapat melayanimu dengan hati bersih dari rasa kotor itu, bahkan rasanya tidak mungkin lagi akan dapat melanjutkan hidup ini yang akan menyiksa batinku. Akan tetapi, istriku. Usulmu ini sungguh gila. Mana mungkin hal itu dapat terlaksana? Bukankah itu malah berarti engkau akan meremehkan dan menghina adikmu sendiri yang sudah tertimpa malapetaka itu? Kembali kuilan menggeleng kepalanya. Aku mempunyai dua tekanan batin yang tidak memungkinkan aku dapat bertahan hidup terus tanpa obat ini. Pertama, aku akan selalu merasa kotor dan hina di depanmu, sanku. Dan kedua, aku akan selalu merasa bahwa aku telah menghancurkan kebahagiaan adikku. Dua hal itu hanya dapat terhapus apabila engkau mau menerima usulku itu, yakni mengambil Limoi sebagai istrimu di samping aku. Tapi, tapi. Hanya itulah jalan satu-satunya yang memungkinkan kita menjadi suami istri kembali tanpa adagan jalan hati. Tapi, Lin I. Hal ini sudah kubicarakan dengan Limoi. Kini Limoi telah menjadi seorang janda, dia muda, cantik dan berharta. Maka dia juga memerlukan seorang suami sebagai pelindung, dan satu-satunya orang yang amat pantas menjadi suaminya adalah engkau. Sedang dia pertimbangkan usulku ini dan kalau kalian berdua menghendaki aku dapat hidup seperti biasa kembali, bahkan jika menghendaki aku dapat melanjutkan hidupku, maka penuhilah permintaanku ini. Tapi, kau kira aku ini laki-laki macam apa, Limoi? Harus menikah lagi dengan wanita lain sedangkan aku amat mencintamu, setia kepadamu. Aku tahu, akan tetapi Limoi bukanlah wanita lain. Bahkan dia adalah belahan badan dan jiwaku. Kami adalah saudara kembar yang memiliki perasaan sehidup semati. Kalau engkau cinta padaku, Sanko, berarti engkau dapat juga mencinta Limoi? Hanya inilah satu-satunya jalan, demi kebaikan kami berdua. Dengan tubuh lemas Khaisan lalu menjatuhkan diri terlentang di atas pembaringan, dua tangannya menutupi muka. Dia bingung sekali dan menarik nafas berulang kali. Ah, alangkah akan malu rasanya di dalam hatiku terhadap mendiang Nati Ongpek. Seolah-olah aku menggunakan kematiannya untuk mencari kesenangan sendiri. Istriku, berilah aku waktu, aku harus memikirkan hal ini secara mendalam. Baiklah, dan tentu saja pelaksanaannya tidak sekarang, melainkan menanti sampai satu tahun setelah Limoi terbebas dari masa perkabungannya. Aku hanya ingin mendapatkan janji persetujuan kalian dulu. Sebelum kalian berjanji setuju, rasanya tidak mungkin aku dapat membiarkan engkau menjamah diriku yang kotor, suamiku. Begitulah keadaan dua orang kakak beradik kembar kuilan dan kuili itu, yang sudah dipermainkan oleh nasib sedemikian hebatnya, sebagai akibat dari perbuatan mendiang Nati Ongpek. Dan waktu telah berlalu dengan cepatnya sehingga sembilan tahun telah lewat ketika Chia Sin Leong dan istrinya, B.H.E.D. Chu serta anak mereka Chia Han Tiong turun meninggalkan istana Lembah Naga. Mereka hendak mulai dengan perjalanan mereka ke selatan untuk mengunjungi Chin Ling Pai, kemudian hendak menengok kuilan dan kuilin di Soe Chou dan akhirnya untuk melanjutkan mengantar putera mereka kepada Hang San Hwesiu. Marilah sekarang kita mengikuti perjalanan keluarga penghuni istana Lembah Naga itu. Setelah diceritakan di bagian depan, dengan gembira sekali Chia Sin Leong mengajak istri serta putranya meninggalkan istana tua itu untuk memulai dengan perantauan mereka. Bukan hanya Hang Tiong yang bergembira, tetapi juga Sin Leong dan B.H.E.D. Chu yang sudah lama sekali, bertahun-tahun sudah selalu berada di istana Lembah Naga dan sekarang ini hendak melakukan perjalanan. Perjalanan yang lama dan jauh sehingga merasa gembira bukan main. Keduanya memang merupakan pendekar-pendekar petualang yang suka merantau, maka sekarang mereka dapat pergi bertiga, tentu saja hal itu merupakan peristiwa yang amat mengembirakan. Atas kehendak Sin Leong dan istrinya, mereka bertiga turun gunung dengan berjalan kaki saja, tidak menunggang kuda. Hal ini selain untuk melatih Hang Tiong, juga melakukan perjalanan dengan jalan kaki lebih mengasihkan, lebih memudahkan mereka untuk dapat menikmati keindahan alam di sepanjang perjalanan, juga mereka hanya membawa bekal sedikit saja, pakaian sekedarnya dan uang untuk biaya dalam perjalanan. Pada saat mereka menuruni bukit dan keluar dari dalam sebuah hutan, mereka itu tiada ubahnya sebuah keluarga petani saja. Pakaian mereka amat sederhana, akan tetapi dari sikap mereka, dengan kira mereka melangkahkan kaki saja orang sudah dapat menduga, bahwa mereka itu bukanlah keluarga petani biasa karena langkah-langkah mereka selain tegap juga cepat sekali. Pada zaman itu Chia Sin Leong adalah seorang pendekar besar sehingga namanya sebagai pendekar lembah naga sangat terkenal sampai di seluruh dunia Kang Ou. Akan tetapi karena sejak menikah dan tinggal di lembah naga dia tidak pernah mencampuri urusan dunia Kang Ou, hanya namanya sajalah yang amat terkenal, akan tetapi orangnya jarang ada yang pernah berjumpa. Karena itu, apabila ada yang melihat keluarga itu melakukan perjalanan sederhana dengan gembira itu, tentu tidak akan ada yang menyangka bahwa itulah keluarga pendekar lembah naga yang amat terkenal kesaktiannya itu. Akan tetapi, justru keadaan mereka yang bagaikan petani sederhana itulah agaknya yang membuat perjalanan itu bisa dilakukan tanpa banyak menarik perhatian sehingga mereka pun dapat melakukan perjalanan dengan aman. Karena jika orang mengenalnya sebagai pendekar lembah naga, tentu akan banyak yang menaruh perhatian. Setelah melakukan perjalanan selama hampir tiga bulan, perjalanan yang seenaknya dan kadang-kadang berhenti di tempat-tempat indah, maka sampailah mereka di Pegunungan Chin Lingsan. Pegunungan Chin Lingsan ini sebenarnya hanyalah merupakan satu di antara banyak gunung-gunung lainnya yang indah sehingga merupakan pegunungan biasa saja. Tetapi nama pegunungan ini amat dikenal orang karena adanya perkumpulan Chin Lingsan di puncak pegunungan itu. Nama Chin Lingsan amat terkenal, sudah puluhan tahun terkenal sebagai tempat keluarga Chin Lingsan yang sakti. Ketika itu, yang tinggal di puncak Chin Lingsan, di perumahan Chin Lingsan yang merupakan sebuah pedusunan di kurung pagar tembok tinggi, adalah pendekar sakti Chia Bun Ho bersama istrinya yang juga merupakan seorang pendekar wanita yang mempunyai ilmu tinggi bernama Yap Pin Hong. Pada waktu itu Chia Bun Ho merupakan seorang kakek setengah tua yang berusia 52 tahun, namun masih nampak tegap dan tampan laksana orang berusia 40 tahun saja, tidak seperti biasanya lelaki yang berumur sekian. Kalau tidak perutnya menggendut karena terlalu banyak makan gajih dan daging, tentu menjadi kurus kering karena terlalu banyak pikiran. Istrinya, Yap Pin Hong, juga masih nampak jelas bekas-bekasnya sebagai seorang wanita cantik, tubuhnya masih ramping dan adat kuat, walaupun rambutnya mulai terhiasuban. Akan tetapi sepasang matanya masih tajam dan menggiriskan karena penuh wibawa dan kadang-kadang dapat menjadi dingin seperti ujung pedang tajam. Seperti dapat kita bakal dalam cerita pendekar lembah naga, biarpun semenjak muda suami istri pendekar sakti ini telah saling berkenalan dan saling jatuh cinta, namun baru sesudah mereka berusia 30 tahun lebih mereka hidup sebagai suami istri dalam arti yang sesungguhnya. Sebelum itu, selama kurang lebih belasan tahun mereka hidup sebagai kekasih karena perjodohan mereka tidak disetujui oleh keluarga Chin Ling Pai dan hal itu membuat mereka berdua menjauhkan dan menyembunyikan diri selama belasan tahun. Baru pada pertemuan-pertemuan terakhir, ayah pendekar itu, yaitu mendiang kakek Chia Keng Hong, merestui perjodohan mereka sehingga dengan demikian, setelah dia berusia kurang lebih 36 tahun barulah Yapin Hong melahirkan seorang putra. Kini, putra mereka itu telah berusia 14 tahun, seorang anak laki-laki yang tampan dan gagah bernama Chia Kong Liang. Chia Sin Ling adalah putra Chia Bun Ho yang telahir dari seorang wanita bernama Liyong Sikawai, yang lahir di luar nikah akan tetapi yang akhirnya diakui juga oleh Chia Bun Ho, bahkan Yapin Hong juga dapat menerima kenyataan itu kemudian menganggap Sin Ling sebagai anak tirinya, menjadi kakak tiri dari Chia Kong Liang. Karena hubungan yang sangat baik antara Sin Ling dengan ayah kandung dan ibu tirinya, maka kini Sin Ling mengajak istrinya beserta putranya untuk berkunjung ke Chin Ling Pai. Sesudah mereka bertiga sampai di lareng Chin Ling San, Sin Ling dan istrinya merasa pangling dengan keadaan di situ. Ternyata keadaan Chin Ling San kini cukup ramai, banyak dusun baru dibangun di sekitar lareng, dan dari bawah sudah kelihatan tembok putih di puncak, di mana Chin Ling Pai berada. Ternyata bahwa Chin Ling Pai yang tadinya boleh dibilang tak terurus itu kini telah dibangun kembali oleh pendekar Chia Bun Ho bersama istrinya, bahkan mereka sudah memiliki banyak murid sehingga nama Chin Ling Pai sebagai perkumpulan silat yang besar menjadi terkenal kembali. Begitu keluarga ini sampai di pintu gebang, mereka sudah disambut oleh beberapa orang pemuda yang bertubuh tegap dan nampak gagah, berpakaian rapi, pakaian murid-murid yang belajar ilmu silat. Sin Leong memandang ke arah papan nama yang cukup megah dan besar, dengan huruf-huruf Chin Ling Pai yang ditulis dengan gaya gagah. Kemudian dia memandang kepada beberapa orang pemuda yang datang menyambutnya dengan sikap hormat dan ramah itu. Selamat datang di Chin Ling Pai, kata seorang di antara mereka, agaknya yang memimpin mereka yang bertugas jaga pada pagi hari itu. Ada keperluan apakah saudara sekalian datang mengunjungi tempat kami? Pertanyaan itu singkat dan tegas, namun diucapkan dengan sikap hormat dan manis, disertai senyum ramah. Melihat sikap mereka ini, Sin Leong merasa gembira dan juga bangga. Pantaslah apabila Chin Ling Pai menjadi perkumpulan besar kalau melihat sikap para muridnya seperti ini. Kami ingin bertemu dengan ketua Chin Ling Pai, jawab Sin Leong dengan ramah pula. Para murid Chin Ling Pai itu saling pandang, kemudian pemimpin para penjaga itu menatap penuh perhatian kepada Sin Leong sambil berkata, Maaf, ketua kami tak mudah diganggu karena beliau banyak pekerjaan, sebaiknya kalau kami laporkan lebih dulu siapa adanya saudara dan dari mana. Sin Leong tersenyum. Sikap mereka ini amat baik dan hormat, dan ucapan itu hanya suatu alasan belaka. Mereka ini bersikap hati-hati dan tentu saja menaruh curiga kepadanya yang belum mereka kenal. Maka Sin Leong tersenyum, lalu berkata, Baik sekali, harap kalian laporkan kepada ketua Chin Ling Pai bahwa kami bertiga datang dari jauh, dari luar tembok besar. Kami datang dari lembah naga sambung bicu yang merasa tidak sabar lagi melihat suaminya bersikap sungkan untuk memperkenalkan diri itu. Kami ingin bertemu dengan ketua Chin Ling Pai, dia itu adalah kongkong ku kata pula Han Tiong yang juga tak sabar ingin lekas-lekas bertemu dengan kakeknya, yang didengarnya sebagai seorang pendekar sakti yang amat terkenal itu. Mendengar ucapan bicu dan Han Tiong, maka semua murid Chin Ling Pai terbelalak dan wajah mereka berubah pucat ketika mereka memandang kepada Sin Leong yang hanya tersenyum ramah itu. Ahaha, apakah, tai hiap ini Chia Sin Leong? Melihat kegugupan orang, Sin Leong berkata, Benar, itulah namaku. Maaf, maaf, kami tidak mengenal, silakan masuk, kata mereka. Beberapa orang di antara mereka sudah lari ke dalam untuk menyampaikan berita yang sangat mengejutkan dan menggirangkan hati ini. Semua murid memandang kepada Sin Leong dengan sinar mata penuh kagum. Sudah lama mereka mendengar nama besar Sin Leong, putera ketua mereka yang kabarnya memiliki kepandaian yang bahkan lebih tinggi atau setidaknya tidak kalah oleh tingkat kepandaian ketua mereka dan yang merupakan seorang pendekar yang menjadi penghuni istana lembah naga. Tak pernah disangkanya bahwa pendekar sakti itu ternyata hanya seorang pria, yang biarpun gagah, akan tetapi berpakaian sederhana dan juga bersikap sangat sederhana pula. Hal ini menambah kekaguman mereka karena memang semua murid Chin Leong Pai juga bersikap sederhana, sesuai dengan pengertian mereka tentang hidup sederhana seperti diajarkan oleh ketua mereka. Ketika para murid Chin Leong Pai yang sedang berada di sebelah dalam, yang berlatih silat, yang melakukan pekerjaan masing-masing, mendengar bahwa pendekar lembah naga bersama istri dan puteranya datang berkunjung, berbondong-bondong mereka berlarian keluar untuk menyambut dan melihat. Tia Bun Ho yang sudah menerima pelaporan para murid Chin Leong Pai, segera keluar bersama Yap In Hang dan putera mereka, Tia Kong Liang yang kini berusia 14 tahun. Semua murid Chin Leong Pai segera membuka jalan dan berdiri di pinggiran dengan sikap hormat ketika ketua Chin Leong Pai dengan anak istrinya ini keluar menyambut. Sejenak mereka semua saling berpandangan. Chin Leong merasa terharu melihat ayahnya yang sungguh pun masih nampak gagah, namun di atas kedua telinganya sudah nampak rambut putihnya. Ibu tirinya juga masih nampak cantik dan gagah, sedangkan adik tirinya, seorang pemuda berusia 14 tahun, membuat dia kagum karena Tia Kong Liang memang seorang pemuda yang tampan dan gagah, memiliki sinar matu yang terang dan lembut. Ayah Chin Leong segera menjatuhkan diri berlutut, diikuti oleh Bicu dan Hong Tiong. Mereka bertiga berlutut di depan kaki Chia Bun Hou, kemudian menghormat kepada Yap In Hang pula. Engkau tentu adikku Kong Liang. Ahaha, engkau sudah besar, tegap dan gagah kata Chin Leong ketika Kong Liang memberi hormat kepadanya. Inikah putra kalian kata Yap In Hang ketika Hong Tiong memberi hormat kepadanya? Ahaha, ini tentu putra kalian Chia Han Tiong, bukan? Bagus, bagus, sudah besar dan sehat pula kata ketua Chin Leong Pai sambil tertawa lebar dan dia nampak gembira sekali dengan kunjungan putranya ini. Sambil tersenyum gembira dan bercakap-cakap, mereka lalu memasuki rumah induk yang menjadi tempat tinggal ketua Chin Leong Pai itu, diikuti pandang macam penuh kagum dari para murid Chin Leong Pai. Pada waktu Chia Bun Ho mendengar penuturan putranya bahwa putranya itu hendak menyerahkan Hong Tiong kepada Li Seng yang sekarang telah menjadi Hang San Hu Sio untuk dididik Budi Pekerti, maka dia pun mengangguk-angguk. Memang tepat sekali, dan aku gerang sekali mendengar itu. Aku pun sudah mendengar bahwa keponakanku itu kini telah menjadi ketua ku Yotian Tuteng di sebelah selatan kota Raja dan hidup sebagai seorang husu yang saleh. Ah, engkau memang benar, Chin Leong. Berbahaya sekali kalau memiliki kepandayan silat tinggi tanpa disertai kepandayan yang lebih mendalam, yaitu keluaran batin, sebab ilmu yang dimiliki orang yang batinnya dangkal bahkan hanya akan mendatangkan kerusakan saja kepada manusia. Sayang aku sendiri tidak dapat membantumu. Dalam hal ilmu silat, tentu engkau sendiri sudah lebih dari cukup untuk mendidik putramu, sedangkan dalam hal ilmu kebatinan, keponakanku Hang San Hu Sio itu memang boleh dijadikan guru untuk cucuku ini. Ah, aku gembira sekali, karena keadaan sekarang ini sungguh sangat menggelisahkan, dengan munculnya banyak orang pandai yang memasuki golongan hitam. Benarkah itu, ayah? Saya sudah terlampau lama hanya bersembunyi saja, tidak pernah lagi mendengar bagaimana keadaan dunia Kang O. Ayahnya menarik napas panjang. Aku sendiri pun tidak pernah mau mencampuri urusan luar. Bahkan kepada semua anak murid Chin Ling Pai telah kutekankan dengan keras agar jangan mencampuri urusan luar, jangan menanam bibit permusuhan, sungguhpun hal itu bukan berarti bahwa kita harus diam saja apabila menyaksikan orang-orang lemah dan benar tertindas oleh si kuat yang jahat. Syukurlah bahwa sampai setian lamanya, sihak kami belum pernah bentrok dengan mereka. Akan tetapi, mendengar betapa mereka itu semakin diperkuat oleh tokoh-tokoh dari empat penjuru dunia, benar-benar membuat aku merasa khawatir sekali. Apakah ada tokoh-tokoh baru yang muncul di dunia Kang O? Ayah tanya Sin Liong, sedangkan Hong Tiong sejak tadi diam saja mendengarkan dengan amat tertarik. Adapun Bicu berada di dalam bercakap-cakap dengan Yap In Hong, pendekar sakti Chia Bun Ho menarik napas panjang. Akhir-akhir ini, di dunia Kang O banyak sekali muncul tokoh-tokoh dengan nama baru. Nama mereka memang baru, akan tetapi sebenarnya mereka adalah tokoh-tokoh tua yang sudah lama menjadi orang-orang pandai, hanya baru sekarang mereka itu bermunculan. Kabarnya di empat penjuru malah bermunculan datuk-datuk kaum sesat yang sekarang seolah-olah menjadi raja-raja kecil di dalam dunia hitam. Apakah mereka itu melakukan kejahatan-kejahatan, ayah? Aku tak mendengar jelas tentang hal itu, hanya ku dengar bahwa mereka itu berpengaruh sekali dan selain memiliki banyak pengikut juga berhubungan baik dengan para pembesar pemerintah. Dan terutama sekali, mereka itu kabarnya memiliki ilmu kepandayan setinggi langit. Betapapun juga, aku selalu memperingatkan anak murid Chin Ling Pai supaya tidak bentrok dengan pihak mereka. Bukan berarti bahwa kami takut, hanya aku tidak suka jika sampai terjadi permusuhan dan keributan yang hanya akan mengacaukan ketenteraman saja. Diam-diam Chin Ling dapat mengerti bahwa setelah usianya mulai tua, ayah kandungnya yang dahulu merupakan pendekar yang sangat sakti dan selalu menentang kejahatan ini mulai lebih bijaksana dan tidak hanya menuruti gejolak kemarahan saja. Tia Bun Ho lalu menceritakan kepada putranya itu tentang para datuk kaum sesat seperti yang sudah didengarnya. Dia hanya mendengar tentang nama-nama mereka yang sesungguhnya. Yang menjadi datuk di sebelah barat dijuluki orang si Tian Ong, Raja Dunia Barat, yang tinggal di kota Xin Ing di Provinsi Ching Hai. Menurut kabar, kepandaian si Tian Ong ini hebat sekali, bukan hanya mempunyai ilmu silat yang luar biasa akan tetapi juga pandai dalam ilmu sihir sehingga amat ditakuti dan di dunia bagian barat dia seolah-olah menjadi raja kecil kaum sesat. Kemudian, di sebelah utara muncul pula seorang tokoh besar yang menjadi datuk kaum sesat yang dijuluki Pak San Kui, setan pegunungan utara, yang tinggal di kota Taigoan di Provinsi Sansi. Di sebelah timur muncul seorang datuk besar yang dianggap sebagai raja kaum sesat di sepanjang pantai timur. Dia dijuluki Tung Hai Sian, Dewa Lautan Timur, dan amat terkenal dengan ilmu silat tinggi dan ilmu di dalam air. Tokoh ini tinggal di pinggir pantai, yaitu di Cheng Tu, di Provinsi Santung. Ada pun tokoh selatan, setelah tokoh-tokoh selatan yang lama, yaitu Lam Hai Sem Lo meninggal dunia, kini adalah Lam Xin, Malaikat Selatan, yang tinggal di kota Heng yang di Provinsi Hunan. Itulah mereka yang sekarang merupakan datuk-datuk kaum sesat di empat penjuru, dan kabarnya mereka itu mempunyai kepandayan yang hebat, memiliki keistimewaan masing-masing dan kabarnya tidak kalah pandai dibandingkan dengan mendiam Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli. Ahaha, kalau begitu mereka itu berbahaya sekali kata Xin Leong terkejut. Bahkan yang lebih berbahaya lagi adalah karena mereka itu telah mampu menempel dan mempengaruhi para pembesar di wilayah masing-masing. Ahaha, aku telah terlalu tua untuk mencampuri urusan mereka, dan pula, selama mereka tidak mengganggu kita, perlu apa kita mencampuri urusan orang lain? Xin Leong tidak berkata apa-apa. Memang ia juga dapat merasakan kebenaran ucapan ayahnya itu. Betapa banyaknya sudah penderitaan dan bahaya yang dahulu dialami dan dihadapinya selama dia belum tinggal di lembah naga. Hidup di dalam dunia Kang O, apalagi jika berurusan dengan kaum sesat, sungguh merupakan kehidupan yang penuh dengan kekerasan, permusuhan dan perkelahian belakang. Akan tetapi, diam-diam Hantiong mendengarkannya dengan hati sangat tertarik, bahkan di dalam hatinya dia mencatat nama-nama berikut tempat tinggal para tokoh atau kaum sesat seperti yang diceritakan oleh kakeknya tadi. Kong Liang, yang ikut pula mendengarkan percakapan antara ayahnya dan kakak dirinya itu, nampak lebih tenang dan dia memang sudah pernah mendengar tentang datuk-datuk itu, maka dia tidak begitu tertarik lagi seperti Hantiong. Bahkan dia kemudian mengajak keponakannya itu untuk keluar lalu mereka pun bermain di taman bunga di mana terdapat petak rumput yang luas, tempat Kong Liang berlatih silat. Di tempat ini, dua orang anak laki-laki itu lalu saling memperlihatkan ilmu silat yang sudah mereka pelajari dari ayah masing-masing. Sesuai dengan watak yang selalu ditanamkan oleh ayah masing-masing, keduanya lalu saling memuji dan merendahkan diri sendiri. Tia Sin Leong dan anak istrinya hanya tinggal satu minggu di Chin Ling Pai. Mereka bertiga pergi meninggalkan pegunungan Chin Ling San dan menuju ke Suchou di Honan karena setahunya, Kuilan yang menikah dengan Chiu Hai San tinggal di Suchou, dan juga Kui Beng Sin tinggal di kota itu, adapun Kuilin yang menikah dengan Ati Eng Pek tinggal di Kun Ting. Dia hendak menjumpai Kuilan lebih dulu, dan juga Kui Beng Sin yang lucu dan ketika masih kecil menjadi sahabat baiknya. Akan tetapi, ketika keluarga ini tiba di Suchou, mereka tidak dapat menemukan Kuilan dan suaminya yang sudah pindah dari sana, dan ketika Sin Leong pergi mengunjungi Kui Beng Sin, dia mendengar berita yang amat mengejutkan dari si gendut ini. Apa? Na Tiong Pek tewas terbunuh orang Sin Leong mengulang berita itu dengan metel, terbelalak kaget. Siapa yang membunuhnya? Bagaimana terjadinya dan kapan? Kui Beng Sin yang biasanya gendela itu menarik napas panjang, dan wajahnya nampak sangat berduka. Sudah lama sekali terjadinya, sudah terjadi kurang lebih sembilan tahun yang lalu. Beng Sin lalu menceritakan dengan panjang lebar tentang kepindahan Chiu Haisan dari kota Suchou ke Kunting untuk membantu pekerjaan Na Tiong Pek yang melanjutkan perusahaan Piau Kiyok ayahnya. Betapa Chiu Haisan memperoleh kemajuan dan hidup dengan cukup senang di Kunting sebelum terjadi malapetaka itu. Aku sendiri tidak mengerti siapa pembunuhnya, juga mereka semua tidak ada yang tahu siapa yang telah datang malam-malam ke rumah Na Tiong Pek, lantas membunuhnya itu. Kemudian diceritakannya betapa malam itu ada penjahat yang memasuki sebuah kamar di rumah Na Tiong Pek, di mana Kui Lan tengah menginap karena suaminya sedang pergi mengawal barang-barang berharga ke tempat jauh. Kemudian betapa Kui Lan menyerang penjahat itu, lantas datang Na Tiong Pek dan Kui Lin mengeroyok. Akan tetapi penjahat itu liai sekali sehingga Na Tiong Pek keroboh tewas, sedangkan dua orang wanita kembar itu tidak mampu mengejar penjahat yang melarikan diri. Kalau Lan Moi dan Lin Moi sudah mengeroyoknya, tentu akan mengenalnya, kata Sin Leong. Mereka pun mengatakan bahwa mereka tak mengenal orang itu, yang katanya memakai kedok hitam, apalagi cuaca dalam kamar itu remang-remang saja. Sampai sekarang pun mereka belum tahu siapa penjahat yang membunuh Na Tiong Pek itu. Sin Leong mengerutkan alisnya. Tidak mengherankan kalau sebagai seorang piausu, Tiong Pek mempunyai banyak musuh di antara golongan perampok. Akan tetapi sungguh penasaran bila sampai tidak tahu siapa pembunuhnya. Dan sekarang, bagaimana dengan Lin Moi setelah dia ditinggal mati suaminya? Tanya Sin Leong dan hatinya merasa kasihan sekali terhadap Kui Lin, adik tirinya seibu berlainan ayah itu. Tiba-tiba saja sikap Beng Sin berubah dan dia kelihatan seperti orang yang merasa sukar untuk menjawab karena di sana terdapat Bicu, istrinya, dan juga Han Tiong, maka dia lalu berkata kepada Sin Leong. Mari kita masuk sebentar. Sin Leong, ada sesuatu yang hendakku sampaikan kepadamu sendiri saja. Mendengar ini, Sin Leong merasa heran sekali, akan tetapi dia mengangguk dan setelah menoleh kepada istrinya dia segera mengikuti tuan rumah memasuki ruangan dalam di mana tidak ada orang lain yang akan mendengarkan percakapan mereka. Beng Sin, urusan apa yang hendak kau katakan kepadaku? Engkau bersikap demikian rahasia. Beng Sin menggelengkan kepala dan menarik napas panjang. Memang bukan hal yang menyenangkan untuk menceritakan hal ini, Sin Leong. Akan tetapi sebagai saudara seibu, engkau juga berhak untuk mendengar sejelasnya. Dengarlah baik-baik. Setelah kematian Tiong Pek, Lin Moi turut bersama Lan Moi dan suaminya yang masih melanjutkan usaha Piau Kiyok itu. Setahun sesudah kematian Tiong Pek, mereka semua pindah ke Lok Yang. Dan kau tahu apa yang terjadi? Lin Moi, ah, dia kini menjadi istri dari Haisan, mereka berdua menjadi istrinya. Ah Sin Leong terkejut dan heran, alisnya berkerut. Terdapat keraguan di dalam hatinya, maka dia tidak dapat segera mengambil kesimpulan apakah perbuatan yang mereka lakukan itu benar ataukah tidak. Kui Lin sudah menjadi seorang janda, janda muda yang belum mempunyai putra. Memang dia berhak untuk menikah lagi, sungguh pun hal seperti itu oleh umum pada waktu itu dianggap sebagai hal yang rendah dan memalukan. Akan tetapi, mengapa menjadi istri Haisan? Mengapa menjadi madu dari kakak kembarnya sendiri? Hmm, lalu bagaimana kabarnya dengan keadaan mereka sekarang? Tanya Sin Leong. Beng Sin menghela nafas dan menggeleng kepala. Entahlah, aku sendiri tidak tahu lagi. Semenjak aku mendengar tentang hal itu, aku merasa, eh, haha, segan dan sungkan untuk mengunjungi mereka. Dan, agaknya karena itu pula mereka meninggalkan kunting dan pindah ke Lok Yang. Kalau begitu, aku akan mengunjungi mereka ke Lok Yang, kata Sin Leong. Dan memang begitulah. Beberapa hari kemudian dia dan anak istrinya telah tiba di kota besar itu dan tidak sukar bagi mereka untuk mencari kantor ekspedisi Ui Eng Piao Kiok yang cukup terkenal di kota itu. Karena Sin Leong maklum bahwa pertemuannya dengan adik-adiknya, terutama dengan Kui Lin, tentu akan mendatangkan suasana yang tidak enak. Maka dia menyewa kamar di sebuah hotel di kota Lok Yang, kemudian sesudah mendapatkan persetujuan Bicu yang juga merasa tidak enak mendengar keadaan Kui Lin. Sin Leong meninggalkan istri dan putranya di hotel dan dia sendiri lalu pergi mengunjungi Ui Eng Piao Kiok. Dari jauh sudah kelihatan papan nama Ui Eng Piao Kiok yang besar dengan bangunan kantor yang cukup megah, sedangkan keluarga Chiu Haisan tinggal di sebuah rumah yang cukup megah dan indah di sebelah kiri kantor itu. Dari seorang Piao Su penjaga dia mendapat keterangan bahwa Chiu Piao Su berada di rumah di sebelah kiri itu, maka Sin Leong lalu langsung menuju ke rumah yang cukup besar dan nampak sunyi itu. Sebuah rumah yang terawat rapi, di pekarangan depan penuh dengan petak rumput dan bunga-bunga indah. Akan tetapi dia tidak memperhatikan semuanya ini karena pandang matanya sudah tertuju ke arah beranda depan rumah itu, di mana dia melihat Chiu Haisan sedang duduk di atas kursi dalam suasana santai, bersama dua orang wanita cantik yang dikenalnya sebagai Kui Lan dan Kui Lin. Tidak nampak orang lain di situ, hanya mereka bertiga, seorang suami dengan dua orang istrinya. Melihat hal ini, dada Sin Leong terasa panas dan tidak enak, dan ada kemarahan terhadap mereka, terutama terhadap Kui Lin. Ketika dia memasuki pintu gerbang dan berjalan dengan tegap melalui pekarangan depan menuju ke beranda itu, mereka bertiga menengok dan segera menghentikan percakapan, memandang ke arah pria yang memasuki pekarangan rumah itu. Dan sesudah Sin Leong tiba di dekat, mereka serentak bangkit berdiri. Leong Ko, Kui Lan dan Kui Lin berseru dengan suara hampir berbareng, dan mereka sudah meloncat dari tempat duduk, menyambut Sin Leong dan setelah mengangkat kedua tangan memberi hormat. Kui Lin lalu memegang tangan kanan Sin Leong sedangkan Kui Lan memegang tangan kiri Sin Leong, dan kedua orang wanita ini memandang kepada kakak mereka dengan pandang macam penuh keharuan dan air mati sudah bercucuran di atas tipi mereka. Leong Koko, betapa rinduku kepadamu kata Kui Lin bagaimanakah tahu-tahu engkau datang muncul di sini, Koko tanya Kui Lan. Sementara itu, Ciu Haisan sudah melangkah maju dan memberi hormat sambil berkata, Cia Tai Hiap, sungguh aku merasa girang sekali dengan kunjunganmu ini. Sejak dahulu, tokoh muda siau Lin Pai ini memang sangat menghormati Sin Leong dan amat kagum akan kepandaian Sin Leong. Oleh karena itu, biarpun Sin Leong adalah kakak seibu dengan istrinya, dia tetap menyebutnya Tai Hiap, pendekar besar. Akan tetapi Sin Leong hanya sedikit mengangguk untuk membalas penghormatan itu dan sikapnya dingin sekali, juga terhadap kegirangan dua orang wanita kembar itu. Dia hanya memandang mereka, terutama kepada Kui Lin dengan alis berkerut. Karena pernah hidup serumah sampai bertahun-tahun di waktu mereka masih kecil, maka tentu saja Sin Leong dapat membedakan dua orang wanita kembar ini. Melihat sikap Sin Leong, Lan Lan dan Lin Lin saling pandang dan agaknya mereka dapat mengerti, maka Kui Lan lantas menarik tangan Sin Leong dan berkata, Leong Ko, silakan duduk, agaknya engkau datang berkunjung dengan urusan penting sekali. Duduklah, Koko, kata pula Kui Lin Cia Tai Hiap, silakan duduk, Ciu Haisan juga menyembung. Biarpun dengan hati Enggan, akhirnya Sin Leong duduk pula. Aku telah mencari kalian ke Sucu dan bertemu dengan Beng Sin, dia berkata, suaranya dingin. Haisan dan kedua orang istrinya saling bertukar pandang, kemudian Kui Lin berkata, Leong Koko, engkau mendengar dari Sien Koko tentang diriku, bukan? Apa yang kau dengar darinya? Sekarang Sin Leong memandang kepada adiknya ini dengan sinar mati bengis dan penuh teguran, kemudian berkata, aku hanya mendengar tentang seorang istri yang suaminya mati terbunuh orang, kemudian si istri itu tidak mencari pembunuh suaminya melainkan menikah lagi dengan suami encinya. Benarkah ini? Melihat sikap yang bengis itu, Kui Lin menutupi mukanya dan terisak. Hal ini membuat Sin Leong menjadi semakin penasaran dan dia mengebrak meja. Berak! Lin Moi, benarkah ini? Ciu Haisan dan Lan Moi, apa artinya semua ini pendekar itu bangkit berdiri, mukanya merah dan sepasang matanya mencorong menakutkan. Kui Lan menjadi ketakutan dan dia pun menangis sambil merangkul adiknya. Dua orang wanita kembar yang maklum akan kemarahan kakak mereka itu langsung menangis dan seperti hendak saling melindungi. Ciu Haisan, apa artinya ini? Engkau yang mempunyai kepandaian tinggi, melihat suami adik iparmu dibunuh orang, kenapa tidak mencari pembunuh itu sampai dapat melainkan mengambil adik ipar itu menjadi istrimu? Apakah perbuatan macam itu patut dilakukan oleh seorang pendekar pertanyaan ini penuh teguran serta penyesalan, dan sekarang pandang mata pendekar itu diarahkan kepada Ciu Haisan penuh kemarahan. Akan tetapi tokoh muda Siao Lin Tai itu tetap tenang saja. Dia pun bangkit berdiri dan tubuhnya yang tinggi tegap itu berdiri tegak, kedua matanya menentang pandang mata Sin Leong dengan tabah, lalu dia menjura dan berkata, Cia Tai Hiap, biar diriku ini akan kau bunuh sekalipun, aku tidak akan mau bicara tentang hal ini. Silakan Tai Hiap bertanya kepada mereka sendiri. Melihat sikap ini, diam-diam Sin Leong terkejut dan heran. Jelaslah bahwa dari sikapnya, murid Siao Lin Tai ini tidak mempunyai simpanan perasaan bersalah sama sekali. Dia tahu betapa Ciu Haisan amat kagum dan menghormatnya, maka kalau murid Siao Lin Tai itu menyimpan perasaan bersalah, tentu tidak seperti itu sikapnya. Leong Ke, jangan kasalahkan suami kami, dia sama sekali tak bersalah dalam hal ini, kata Kuilin. Akulah yang bersalah, Leong Ke, kata Kuilin tidak. Sama sekali tidak. Lin Moi juga sama sekali tidak bersalah. Satu-satunya orang yang bersalah dalam urusan ini adalah Na Tiong Pek. Mendengar kata-kata Kuilin itu, Sin Leong menjadi semakin kaget dan heran. Dia lalu mengerutkan alisnya dan menatap wajah Kuilin dengan pandang mata, tajam, kemudian menoleh kepada Kuilin. Sekarang dua orang wanita itu tidak menangis lagi, melainkan membalas pandangannya dengan tabah. Pandang mata orang-orang yang sama sekali tidak bersalah.